Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi hasil kekam dari OBS Studio yang menjadi buram atau mungkin yang tidak sesuai harapan kita ya, atau mungkin yang kalian lihat itu gak sesuai dengan hasil kekamnya gitu. Sebenernya ini ada salah setting dari bitrate-nya dan kemarin saya juga sempat curiga kan ini yang salah apanya gitu ya, saya lihat disini kok masih bagus gitu ya dan bagus-bagus aja gitu, tapi kok pas hasil kekamnya jadi hancur dan saya curiganya bitrate. Setelah saya ganti memang benar juga gitu, memang ada masalah pada bitrate-nya. Cuma sebelumnya disini kita akan melihat dulu ya perbedaannya antara yang bitrate-nya tinggi dengan yang bitrate-nya rendah gitu ya, jadi defaultnya ini, bitrate-nya ini adalah 2500 dan kita bisa ganti sesuka hati gitu ya. Cara mengatasi kalian cukup ke settings gitu ya, kalian cukup klik aja dan kalian cukup klik yang tab output ini dan jujur untuk OBS ini udah lengkap banget gitu ya untuk setting-settingnya. Dan sebelumnya kalian pastiin dulu untuk mode custom-nya gitu ya, kalian pilih yang advanced, jangan yang simple karena untuk yang simple nanti gak akan keluar ya untuk settingan yang akan kita ubah gitu. Dan setelah itu kalian cukup ke tab recording dan nanti akan ada di bawah sini ya untuk rate control-nya adalah CBR atau mungkin VBR atau yang lainnya bisa kalian pakai, cuman disini saya pakai CBR. Dan mungkin CBR ini adalah kependekan dari control bitrate atau mungkin custom bitrate ya, gak tau juga, tapi disini CBR-nya bukan motor ya. Dan disini untuk bitrate-nya kalian bisa isi bebas gitu ya tergantung dari kekuatan PC kalian atau laptop kalian, kalian bisa isi antara 40.000 sampai 60.000, itu yang udah standar lah ya, udah bagus. Kalau kalian mau lebih dari 60.000 itu udah bagus banget dan ya bakal berat banget dan file size-nya juga bakal gede, kalau di bawah 40.000 bisa jadi kurang bagus. Cuman kayaknya kalau 20.000 atau 30.000 masih bagus juga, tapi setidaknya masih lebih bagus dari 2.500 lah ya. Dan 50.000 ini maksudnya adalah 50 Mbps gitu ya, dan disini megabit bukan megabyte. Disini saya juga mengisi antara 40.000 sampai 60.000 di tengah-tengah gitu ya, 50.000, jadi biar bagus juga. Dan ya 50.000 untuk laptop saya kuat, entah kenapa gitu ya, kadang-kadang suka jadi FPS drop gitu. Ada juga yang mengalami FPS drop atau ada juga yang sampai mengalami ya patah-patah gitu ya hasil rekamnya gitu. Dan sebenernya untuk cara mengatasinya gampang banget, kalian cukup ke target usage-nya, kalian ganti dari yang default itu balance, kalian ganti ke very fast atau mungkin yang sangat cepat gitu. Kalian tinggal cukup pilih aja gitu, tapi tergantung dari PC atau laptop kalian juga. Kalau PC kalian kuat, kalian pilih aja quality. Kalau quality ini jujur berat banget gitu ya, dan ya saya pas rekam jadi hancur banget, jadi patah-patah. Nah, jadi saya pilih very fast aja, kalian kalau mau klik apply, klik apply, dan tinggal oke aja, gampang banget gitu ya. Kalian bisa coba start recording lagi atau mungkin mencoba untuk recording lagi gitu. Nah, cuman sebelumnya kalian setting lagi gitu ya, kalian klik lagi biar memastikan gitu ya apakah udah ganti ke angka yang kalian mau atau nggak. Karena kadang-kadang suka tiba-tiba ngereset lagi ke default gitu, entah kenapa gitu ya. Setelah itu kalian bisa langsung coba start recording, dan disini saya tidak mengubah angka sisanya, jadi saya biarin aja di default kayak keyframe interval, kayak sense depth, atau apapun itu. Ya, pokoknya semuanya saya biarin aja, kecuali bitrate, kecuali CBR, dan target usagenya ya. Dan target usagenya saya pilih very fast, biar cepat aja di laptop saya. Dan saya pilih balance, kadang-kadang suka turun gitu ya, suka turun fps-nya, saya menjadi encoding overload gitu ya, untuk saya saat perakam video gitu. Dan mungkin kalau kalian yang mau nungguin gitu, untuk cara ngefix encoding overloadnya, nanti saya akan update di channel ini gitu ya, dalam beberapa hari ke depan. Semoga aja lancar gitu ya, untuk updatenya, dan ya, jadi cukup segitu doang untuk videonya. Thanks for watching, bye-bye. Sub indo by broth3rmax